Ada data nih yang aku ambil dari cnnindonesia.com yang mengatakan bahwa setelah kita melewati masa-masa libur panjang, ini libur panjang tahun baru dan juga Natal kemarin, ada kenaikan jumlah orang yang dirawat di rumah sakit ataupun isolasi di rumah sakit itu sampai 39%. Ini datanya, di bulan Desember tahun lalu, tanggal 7, ada pasien 7.905 yang dirawat atau isolasi di rumah sakit di Jakarta. Satu bulan kemudian, di tanggal 7 Januari, berarti kan kita udah lewat masa Natal, tahun baru gitu kan, ada kenaikan pasien yang dirawat di rumah sakit mencapai 16.450. Jadi luar biasa ketika kita melewati libur panjang, apalagi nanti lebaran, jumlah orang yang dirawat di rumah sakit dikhawatirkan naik. Iya, dan mungkin kalau sekarang orang berpikirnya karena sudah ada vaksinasi, bahkan mungkin lansia sudah banyak yang juga divaksinasi, bukan berarti kendor begitu saja. Tapi lansia pun juga masih belum semua divaksinasi ya, kalau tenaga medis sudah sebagian besar, tapi lansia juga jadi PR kita semua, pemerintah khususnya untuk segera memvaksinasi mereka. Iya, karena tujuan kita mudik tentu saja adalah bertemu dengan orang tua kita, keluarga besar kita. Jadi mari kita pikirkan ulang ya, apakah beneran nih kita akan mudik lebih cepat dibandingkan tanggal 6 yang sudah mulai dilarang untuk mudik. Jadi tanggung jawab ya, terhadap diri kita dan juga keluarga besar kita. Atau jangan-jangan mereka bisa lewat jalur tikus kayak tahun lalu tuh ya? Eh, tahun lalu tuh pelarangan mudik dianggap nggak sukses karena banyak yang lewat jalur tikus. Tapi kepolisian, korlantas polri mengatakan bahwa tahun ini mereka akan memasang seperti checkpoint di 333 titik. Mulai dari Lampung sampai Bali dan ada 16.000 personel TNI, bahkan polisi dan TNI yang dikerahkan. Kita lihat seperti apa nanti kalau misalnya para pemudik lewat jalur tikus. Lampung ya. Ke Bandung, mbak. Pulang Lampung, ke Makassar. Saya ke Jawa Tengah. Tahun lalu mudik. Ke Medan. Kayaknya, tapi setelah tanggal yang ditentuin pemerintah itu yang sampai tanggal 17. Jadi abis lebaran jauh sih. Penyeberangan merah, kapal laut ya? Enggak pribadi ya. Ya, diminta surat sih, untung kita udah bawa. Kebetulan kemana kita dapat di rest area, rapid test itu di rest area. Biasanya kereta. Pesawat. Kalau saya naik peneraan umum, kalau saya biasanya bus. Mobil. Pesawat pasti ilmi. Pesawat, kan? Gak pernah sih ya, kalau kendaraan agak susah sih kalau jalur tikus ya. Kalau untuk jalur tikus sih, saya belum pernah ya. Belum pernah. Saya gak pernah, masih jalan umum aja. Pernah sih. Iya. Kalau misalnya macet di tol, biasanya keluar ke Pekalongan, terus nanti lanjut dari ke Solo gitu. Keluar ke Solo, terus baru ke Kacitan. Nah, kalau kita bicara soal mudik nih, kamu sendiri tau gak sih arti dari mudik, kepanjangan dari mudik itu apa? Setauku bahasa Jawa, mulih dise, pulang dulu. Tapi ada juga istilah yang mengatakan, ini bahasa Jawa juga, mulih dile. Kalau di Solo, dile itu berarti sebentar gitu. Tapi kalau di daerah lain, mungkin dile bisa artinya duluan. Kalau di Jawa Timur, mulih dise, dilu. Sama-sama tuh, jadi langsung keluar ya. Dilunya tuh dapet banget gitu ya. Dilu tuh apa arti? Itu artinya juga sebentar sama gitu. Oke, jadi bisa aja mulih dise, bisa aja mulih dile, bisa aja mulih dilu. Mie durung jadinya. Jadi ini ya mudik, mudik, mudik. Tapi gak cuma asal katanya yang unik ya, karena dibalik kesibukan mudik banyak banget nih fakta yang wow banget. Misalnya nih, sekali musim mudik ada 316 triliun uang yang berputar di berbagai sektor. Wow, kemudian mudik ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara lain. Yuk kita simak fenomena mudik berikut ini. Mulih dilu, dise, dile, dise, dilu, dilat. Inliners, tau gak, ternyata kata mudik adalah akronim bahasa Jawa lho? Kepanjangannya, mulih dile, yang artinya pulang dulu. Nah, sebelum pandemi melanda, warga Jabodetabek kompak mudik bersamaan saat lebaran. Jakarta pun langsung sepi dan lengang. Kemacetan yang setiap hari terjadi langsung lenyap. Gimana enggak, lebih dari separuh atau sekitar 14 juta orang warga Jakarta pergi meninggalkan ibu kota. Gak cuma kemacetannya yang lenyap, tapi sampah Jakarta juga berkurang hingga 25 persen saat penduduknya pada pulang kampung. Padahal biasanya warga Jakarta memproduksi hampir 6 ribu ton sampah per hari. Nah, satu lagi nih inliners, mudik juga mengantarkan rejeki bagi warga di banyak daerah. Para pemudik biasanya membelajakan uang untuk membeli baju, makan di restoran, mengunjungi tempat wisata, dan menginap di hotel. Bila dihitung dari tiga daerah tujuan mudik utama, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ada 316 triliun rupiah uang yang berputar. Wow, uang itu juga berputar dari konsumsi rumah tangga yang naik 2 hingga 3 kali lipat untuk pembelanjaan sandang dan pangan sepanjang Ramadan. Di kondisi normal, sekitar 8 jutaan orang bepergian ke berbagai daerah atau sekitar 2,5 juta keluarga. Kalau masing-masing keluarga membawa uang tunai sekitar 5 juta rupiah, maka akan ada 12,5 triliun rupiah yang mengalir ke daerah. Wah, ekonomi bisa berputar inliners, tapi resikonya juga besar. Bila sebuah daerah berubah menjadi red zone COVID, maka semua perputaran uang ini tidak akan sebanding menggantikan kesehatan masyarakatnya. Nah, walaupun jumlah pemudik kita terbilang sudah sangat banyak, angka mudik terbesar di dunia masih dipegang Tiongkok, yang punya tradisi mudik yang disebut cunyun. Warga Tiongkok akan mudik selama sekitar 40 hari di bulan menjelang Imlek dan tercatat sebagai migrasi manusia terbesar di muka bumi. Dalam satu periode cunyun, ada sekitar 3 miliar perjalanan terjadi, mengangkut sekitar 385 juta orang pemudik. Hui, banyak banget ya! Terbanyak menggunakan mobil pribadi mencapai 2,43 miliar perjalanan. Warga pulang ke Kampung Halaman untuk mengikuti festival musim semi jelang pergantian tahun dalam kalender Lunar Inliners. Tapi ngomong-ngomong soal mudi, soal lebaran, soal ramadhan, biasanya orang akan menghabiskan waktu di masa-masa itu untuk membaca Al-Quran. Ada arusan ya kan, dan biasanya kalau Al-Quran itu semakin kecil sekarang semakin simpel, masukin kantong. Tapi gimana ceritanya kalau Al-Quran, ada yang berukuran gede banget, 15 meter, terbuat dari kayu terbesi dan diukir dengan tinta emas. Bacanya gimana tuh, Bistik? Wow, besar sekali! Gak perlu pakai kaca pembesar. Dan tentu saja ini adanya bukan di luar negeri loh, tapi adanya di Palembang. Sesaat lagi ya Inliners ya. Besar banget kan? Gede banget nih. Tuh, yaudah. Terima kasih.